Bos aku! Sayurnya siapa? Sayurnya aku dan suamiku, dagingnya juga! Hai Bestie Bestie! Hai! Hai! Halo, nama gue Kadek, gue videographer dan video editor. Di mana tuh? Di Iofest! Kan terguna juga! Umur? Umur? Umur 30 tahun, jujur kok. Oh gak keliatan ya? Gak keliatan, mungkin aku 24 seumuran kita. Eski itu! Lanjut! Oke, hai Bestie! Hai Dunia! Halo! Kenalin aku, Cendry. Umur 26, masih muda kan? Masih ibut. Tapi udah nikah ya? Ya udah nikah. Sekarang kerjanya jadi leader untuk tim konten. Di Iofest! Bos aku! Aduh! Terjepit! Terjepit! Ya dong! Ya dong ya! Mereka selain membiayai untuk kebutuhan mereka, mereka punya keluarga yang harus dibiayain dan adik yang harus dibiayain. Ibarat roti nih, kalo dari aku kan roti sandwich ya. Kita tuh di lapisan bagian tengah. Roti lapisan bagian atas itu orang tua. Dan roti lapisan bagian bawah itu tuh ya adik-adik kita. Sayurnya siapa? Sayurnya aku dan suamiku. Dagingnya juga. Tapi kayaknya lebih berat yang udah nikah gak sih? Iya. Iya banget. Kalo dari gua sih, pokoknya kalo udah di gajian nih, itu langsung. Gak boleh ada tunda-tundaan langsung. Semuanya. Orang tua sama adik. Udah sih langsung di transfer. Pokoknya kalo udah gajian gak ada lagi tunda-tundaan. Semua. Curhat abang! Curhat dong! Kalo dari aku, aku pasti langsung bagi alokasiin berapa persen untuk kebutuhan aku dan suamiku. Berapa persen untuk kebutuhan keluarga ku, keluarga suamiku. Dan berapa persen untuk investasi. Jadi sudah ada alokasi masing-masing. 50, 30, 20. Di pas-pas sih? Di pas-pas sih? Karena masih single juga. Ya masih ada lah ya. Bisa bertahan dari gajian tuh ke 3 minggu kemudian. 3 minggu aja bang? 3 minggu. Minta aja lah. Ngemis, lemis. Ngemis ke siapa? Ngemis ke kalian lah. Ngemis ke siapa? Ngemis ke kalian lah. Kalo aku karena memang udah dialokasikan misalnya 50% untuk kebutuhan rumah tangga. Mulai dari pasti kita ada cicilan kan ya? Rumah tangga-rumah tangga baru. Curah. KPR abis itu untuk kebutuhan cari-hari, makan, kemudian transport-transport itu ada uang tol, uang bensin. Kemudian aku juga biasanya ada uang bens. Karena rumahku jauh dan jauh di kabupaten. Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Jadi itu yang dialokasikan makan. Kemudian nanti 30%-nya itu biasa aku investasikan. Nah 20%-nya itu tuh aku namain pos sosial. Sosial. Bagi keluarga itu masuk ke sosial aku gitu. Ya kan? Iya bang. Betul. Karena aku udah menikah. Oke siap. Jadi 20%-nya itu untuk sosial. 30%-nya untuk investasi dan menabung. Kalo apa? Kalo gue pokoknya dari yang udah dikasih ke keluarga itu. Karena kebetulan juga masih tinggal sama orang tua. Jadi masih ada sisa tuh seminggu paling gue tarik. Gue biasanya narik cash. Itu gue tarik tuh sekitar 500-700 lah. Nah pokoknya seminggu itu kalo ada sisa itu adalah gue lagi beruntung. Beruntung ya? Beruntung? Kalo itu ada sisa tuh gue lagi beruntung. Setiap bulan beruntung gak bab? Aduh nyaris. Nyaris beruntung. Nyaris beruntung? Iya tapi gue punya saving kok. Oh. 10% lah. Nah kalo aku karena mungkin sudah berkeluarga jadi double income. Income aku, income suami. Suami pun punya beberapa side hustle. Aku pun juga sama. Punya beberapa side hustle. Jadi itu ketika digabung. Ya puji Tuhan bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Kebutuhan rumah tangga pribadi kami berdua. Maupun keluarga. Pure gaji. Abang. Saya tidak punya side hustle. Karena kebanyakan teman-teman yang seprofesi itu mereka masih WFH kan. Jadi kalo ngajakin, set up yuk kapan? Weekday. Gue cuma bisa diem. Karena kita kan WFO. WFO. Iya WFO. Kita WFO. Tim WFO. Kalo weekend bak? Gak ada. Biasanya mereka lebih banyak dengan WFH. Happy. Biasa aja sih. Udah terlatih. Terlalu. Terlatih menjadi generasi sandwich. Jadi ya udah. Kalo aku happy sih bisa membantu. Karena menurutku sebagian dari berkatku. Berkat suamiku. Itu tuh ada sekian persen berkat untuk keluarga. Untuk orang lain. Seluar biasa. Mama cedri. Mama cedri. Mama cedri. Mama cedri. Hot note. Aku ya. Kalo aku. Pasti sudah dikomunikasikan pada saat pacaran. Jadi komitmen itu tuh sudah ada. Atau fondasi itu. Obrolan itu memang sudah ada sebelum. Kita memutuskan untuk menikah. Jadi ketika menikah. Tidak akan ada lagi yang slack-slack. Terkait dengan misalnya. Kita bantu keluarga. Atau bantu. Saudari. Saudara. Kayak gitu. Karena sudah komit di awal. Kalo misalkan nanti sudah menikah ya. Ya. Pasti sebelum menikah. Dibicarain dulu dong. Gue masih gini. Gue masih gitu. Begitupun sebaliknya dengan pasangan nanti. Seperti itu sih. Cuman. Intinya gue juga mau nyari. Pasangan yang bekerja lah ya. Enggak gue doang yang kerja. Oke. Kalo aku. Karena aku bekerja. Suami juga bekerja. Kita juga masing-masing punya set hustle. Jadi. Dari berkat masing-masing. Kita gabungin. Terus langsung diproporsikan. 50% untuk kebutuhan kita. 30% untuk investasi nabung dan sebagainya. Masa depan kami. Dan 20% nya itu untuk sosial. Gitu sih. Kalo Abang. Mungkin pastinya bakal diomongin dulu sih sama istri ya. Kalo nanti sudah menikah. Istri masih dalam doa kan? Betul. Amin. Amin. Amin dong. Amin. Amin. Yang penting. Itu adalah adil ke istri dan keluarga. Gitu. Jadi kalo misalkan nanti gajian dan punya dapet istri yang bekerja juga. Kita gabungin penghasilan. Ya untuk keluarga masing-masing. Ya paling 20% lah 10-10 gitu kan. Yang paling penting memang musyawarah emang. Untuk mufakan. Coblos. Nomor satu. Cendri untuk nomor satu. Untuk orangtuaku terima kasih. Karena sudah membesarkan menghadirkan aku ke dunia ini. Kalian bener-bener role model dalam mendidik. Dalam membiayai kami. Sampai membesarkan kami. Menjadi Cendri dan adek-adekku. Seperti sekarang ini. Jadi terima kasih banyak. Apa yang kami berikan kepada bapak mama. Apa yang kami berikan ke bapak mama itu tuh tidak bisa kami. Tidak ternilai dengan apa yang kalian berikan untuk kami. Jadi terima kasih banyak. Untuk sayangnya. Untuk cintanya. Untuk kebaikan. Kepada kami anak-anak. Untuk adek-adekku. Terima kasih karena sudah berjuang. Sudah menjadi pribadi yang baik. Sudah berjuang. Berkuliah dengan baik. Dan sekarang sudah masing-masing sudah punya pekerjaan. Dengan luar biasa baiknya. Jadi terima kasih. Karena sudah sampai di titik ini. Itu aja. Buat gue ya. Sekarang gue. Buat orang tua. Ya pastinya. Terima kasih sudah membiayai. Dari kecil sampai gede. Sebenarnya juga kita gak. Generasi sandwich itu cuman. Apa ya. Ibarat aja ya sebenarnya. Karena sebenarnya itu kewajiban kita juga sebagai anak. Walaupun emang orang tua gak minta. Gitu. Karena kan memang. Dari kecil mereka yang ngurus. Dari kita. Sampai kita segede gini. Cuy bangkotan. Jadi. Bangkotan apa? Tua. Tua. Maaf. 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 Jadi kalau dibilang generasi sandwich sih. Menurut gue juga tidak. Hmm. Karena itu udah kewajiban sebagai anak. Sekalipun mereka gak minta ya. Dan untuk adik. Adik gue sih perempuan lah ya. Guruan kerja dong. Kamu lebih muda. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Kalau misalkan masih. 5 atau 10 tahun lagi masih hidup. Dan. Buda berkeluarga ya. Amin. Amin bang. Amin. Oh iya. Amin. Gue paling bilang. Itu dulu. Kamu masih miskin. Dan sekarang saya sudah settle. Amin. Amin. Amin ya Allah. Omongan doa kan. Amin bang. Amin udah. Dan mungkin dengan. Anak-anak gua. Paling itu. Itu papa. Itu papa. Semoy. Oke. Kalau dari aku. Chandri. Terimakasih. Sudah bekerja keras. Sudah berjuang. Karena saya anak rantau. Dari Kupang. Jadi terimakasih banyak. Sudah berjuang sampai detik ini. Semoga kamu makin baik. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan kamu makin semangat untuk menjalani hidup. Semangat Chandri. Semangat Chandri. 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 .